Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada saat ini saya sudah berada di Senayan, Jakarta dan seperti Anda ketahui bahwa 580 anggota DPR RI telah dilantik dana pemirsa pada kali ini Senayan, Jakarta akan diisi oleh banyak wajah baru dan salah satunya adalah yang sudah hadir bersama saya yakni Ibu Novita Hardini dari fraksi PDIP dari Dapil, Jawa Timur 7 betul ya Bu? Nah Ibu terkait dengan Ibu yang sudah lolos ke Senayan, Jakarta ini seperti apa sih visi dan misi Ibu ke depan selama 5 tahun ini? Kita lihat bahwa banyak sekali permasalahan nasional kita, ketahanan nasional mulai dari isu ekonomi, kemudian isu geopolitik yang cukup menjadi concern perjuangan saya 5 tahun ke depan bagaimana bisa mengawal pembangunan dengan memperbaiki pertumbuhan ekonomi kita kemudian dengan sangat bijak ya mengelola anggaran yang ada sehingga kita bisa meminimalisir hutang-hutang kita terhadap luar negeri atau ketergantungan tidak hanya dalam fiskal saja termasuk ketergantungan teknologi jadi bagaimana kami yang di Senayan ini bisa mendorong kemandirian teknologi di Indonesia sehingga bisa memperkuat posisi otonomi daerah kita yang nanti akan berimbas ke banyak faktor gitu Nah ini kan Ibu Novita berasal dari Dapil, Jawa Timur 7 Sebenarnya apa sih spesifik yang ingin Ibu bawa ataupun Ibu perbaiki di Dapil Ibu sekarang? Penguatan otonomi daerah, jadi di masing-masing kabupaten ini ada Trenggalek, Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi tentu bagaimana ini bisa menjadi daerah Mataraman yang kokoh gitu ya saling terhubung, saling berkolaborasi satu sama lain kemudian bagaimana UMKM-nya ini bisa tumbuh sehingga bisa memperkuat pendapatan daerah di masing-masing kabupaten kemudian masalah pendidikan juga bagaimana kami sangat concern pembangunan ini harus setara, harus equal tidak boleh hanya mereka-mereka saja yang dekat di lingkungan pemerintah tapi mereka-mereka yang jauh, yang tidak mendapat akses ini juga menjadi kelompok rentan yang harus disentuh oleh pemerintah jadi fokus saya ke depan bagaimana dapil-dapil ini bisa bersaing secara global, utamanya di bidang ekonomi dan kemudian infrastruktur digital juga merata di sana sehingga anak-anak yang tidak bisa berangkat sekolah bisa sekolah melalui rumahnya sendiri dengan bantuan internet gitu ya dengan mudah aksesnya, beasiswa juga harus dibuka selebar-lebarnya dan lebih kepada bagaimana sih belanja pemerintah ini bisa menyerap sebanyak-banyaknya produk UMKM kita dan bagaimana isu tentang terancamnya masyarakat dengan ekonomi menengah ini yang saat ini kondisi keuangan kita juga menjadi perhatian khusus ya ini juga harus diwaspadai sehingga kalau kita dengan bijak ya melakukan pendekatan di daerah-daerah saya disenayan dengan kebijakan dengan undang-undang kemudian dengan gerakan juga tetap harus dikawal bekerjasama dengan pemerintah daerah saya yakin semua ancaman ekonomi kita itu bisa sedikit kita minimalisir ya syukur-syukur dengan kita bekerjasama nih kita bisa mandiri ya ketahanan nasional kita baik di segi ekonomi, pendidikan, dan sumber daya alamnya betul seperti yang ibu tadi sampaikan kan ibu ingin memiliki atau memperjuangkan fokus ibu terkait dengan pendidikan dan juga ekonomi terutama UMKM nah ini menurut ibu terobosan baru apa sih yang mesti dilakukan oleh anggota DPR untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan juga masalah ekonomi mulai dari UMKM kita mungkin lebih ke pembahasan setelah pembagian komisi nanti ya karena kan kita juga masih akan terus membahas komisinya jadi berapa mungkin kalau dari saya lebih bagaimana menjadi transformasi yang positif gitu mulai dari deskriptif menjadi subtantif gitu jadi bagaimana nih anggota DPR terpilih yang baru itu bisa menjadi meaningful public representation gitu jadi tidak hanya sekedar kursinya, tidak hanya sekedar jabatannya tapi kita memang benar-benar kita ada di sini nih untuk apa sih gitu untuk membantu rakyat dengan cara se-efisien mungkin, se-efektif mungkin itu terima kasih ibu atas waktunya thank you ya ya baik pemirsa itu tadi wawancara saya dengan ibu Novita Hardini ini dari fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim 7 yang mana tadi beliau menyampaikan terkait dengan fokus ataupun visi-misi yang ia ingin perjuangkan selama lima tahun ke depan seperti terkait dengan pendidikan, ekonomi dan juga masalah keuangan Indonesia tadi juga disampaikan bahwa ia ingin bahwa nantinya wajah-wajah baru anggota DPR ini memberikan partisipasi dan juga memberikan dukungan yang lebih besar terhadap rakyat Indonesia demikian yang dapat saya sampaikan pemirsa, saya Nazia Sudirja kembali ke studio terima kasih